Saya kira kita pertama saya bagi yang meninggal, tentu saya menyampaikan buka cita yang menjalanku. Yang kedua saya prihatin terhadap kejadian ini, harusnya ini tidak boleh lagi terjadi. Karena begitu kita sudah bebaskan oleh ada penonton yang tadinya bertandingan tanpa penonton. Begitu yang ada penonton masyarakat, supaya ada penontonnya, maka tidak bisa dinyaga ya. Tentu saya sangat prihatin atas penyediaan ini, apalagi sementara ya penyebabnya karena tidak terima timnya yang kalah. Kan tidak boleh seperti itu. Ini olahraga, ini pertandingan yang hari ini bisa menang, besok bisa kalah. Sehingga edukasi-edukasi kepada para penonton itu harus lebih dilakukan lagi. Jadi disadarkan bahwa pertandingan olahraga, baik itu sepa pola maupun, capa pola maupun, capa pola maupun, ada yang kalah. Sehingga apapun kondisinya, ya sudah kita harus terima. Sebab tidak ada satu tim pun yang kalah. Jadi jangan yang menyalahkan timnya, apalagi pemainnya. Pasti mereka sudah berusaha, cuma ya lawannya mungkin lebih baik. Karena kita harus bisa terima itu. Saya belum tahu, saya akan komunikasi dengan PSSI dan Elite. Apalagi selanjutnya akan mereka lakukan. Ya, apa namanya, apakah diteruskan tanpa menonton, atau hal-hal yang lain yang menjadi pertimbangan dari PSSI dan Elite. Karena itu kan menjadi area mereka. Saya sekali lagi sangat prihatin dan menyesalkan kejadian itu. Dan ya, apalagi sampai korbannya meninggal banyak. Seperti itu, saya berharap ini menjadi pelajaran betul-betul buat kita, supaya tidak terulang lagi. Dan untuk, bukan hanya di Kanjurwan ya, tetapi di berbagai tempat. Di sini ada Jalan Karupat, ada Lautan Api, dan lain-lain. Saya kira juga harus waspada terhadap itu. Dan saya minta PSSI dan LID untuk melakukan investigasi terhadap kenapa ini terjadi.